Intro Usai menggelar resepsi pernikahan secara mewah dan meriah di Jakarta dan Bali sepertinya belum cukup bagi Raffi Ahmad dan Nagita Slavina untuk menyudahi pesta penyatuan hati mereka. Bagaimana tidak, dalam waktu dekat ini, rencananya keluarga besar Raffi Ahmad akan menggelar acara Ngunduh Mantu yang akan digelar di Kota Kembang, Bandung, Jawa Barat. Bahkan dalam acara Ngunduh Mantu tersebut, rencananya Raffi akan mengusung tema pesta rakyat dan akan digelar secara mewah dan meriah. Ngunduh Mantu rencananya ada, cuman dia masih belum tahu jadwal keluarga masing-masing karena kemarin rencananya di akhir tahun ataupun di awal Desember, di pertengahan Desember karena di akhir tahun banyak yang udah liburan keluar negeri, dari keluarga jadi masih bingung ya, mudah-mudahan Ngunduh Mantunya nanti jadi di bulan apanya aku belum tahu. Kalau yang di Bandung ini berbeda, lebih ke pesta rakyat. Jadi anakku asalnya dari Bandung, kita mau bikin pesta rakyat aja di sana. Sama pasti kalau baju ya kita siapin yang terbaik lah. Sejak berubah status menjadi suami Nagita Slavina, kabarnya Raffi mulai menjalani pola hidup teratur. Bagaimana tidak semua kebutuhan Raffi mampu dipenuhi oleh Nagita sebagai seorang istri? Namun mengapa hingga saat ini Raffi belum juga mau menempati rumah barunya dan masih memilih tinggal di apartemen? Benarkah jika Raffi dan Nagita masih menikmati masa-masa bulan madu di apartemen? Ribet kalau gitu-gitu mah kalau pindah-pindah nih. Kalau ribet, ya bisa diatur-atur setiap weekend kan. Kayak kemarin pergi sama mamah aku, aku sama Gigi makan. Terus juga, ya gampang lah ya kalau itu bagi-bagi waktunya gampang. Kalau masalahnya tinggal di mana-mana nggak terlalu jadi masalah deh. Karena yang paling penting lah aku sama Gigi-Nya aja. Di situ masih kosong, masih adik aku yang ngisi sama suaminya. Tapi nanti ya pasti akan pindah ke sana, tapi belum tahu kapan. Rumah yang terletak di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan dengan luas tanah seribu meter persegi. Dengan konsep White House ini, kabarnya dibeli Raffi seharga puluhan miliar rupiah. Dan ini dianggap sebagai rumah impian Raffi Ahmad. Namun benarkah jika Raffi sempat kecewa lantaran adanya campur tangan Amika Nita Sang Bunda yang memasukkan warna lain di berbagai penjuru rumahnya? Maka seperti inilah reaksi Raffi saat melihat rumah idamannya yang dianggap masih jauh dari apa yang pernah dibayangkan. Kan padahal teman-teman awalnya bukan ini wallpapernya ya kan? Kenapa jadi begini? Ya bukan teman-teman. Kan bukan ini wallpapernya. Ini siapa yang pilih wallpapernya siapa? Ibu. Tuh, kenapa sih Ibu pilih warna ini? Kan di atas saya dulu. Nah tanya gue itu. Ah, si mantap lah main lobar-robar aja sih. Jadi wallpapernya? Ini jadi rumah cewek, semuanya jadi rumah cewek. Kan saya yang ini awalnya bukan begini, tanya seolah itu. Awalnya garis-garis ini. Kenapa jadi wallpapernya? Warna biru lagi. Aduh. Apa yang bikin nih? Ibu juga. Aduh. Jadi warna-warna begini sih. Dia juga tadi cuma foto. Foto saya sama Nagita. Iya kan? Iya. Kok ganti semua. Udah diganggap, kenapa di rumah semua? Iya, ibu. Oh my God, kamar aku masih berantangan. Banyak kacanya. Apa jendul? Nggak tahu dia apa. Udah, raya. Aku tuh udah kangen sama kamu deh. Udah berantakan. Ya ibu, rasi. Mak, udah bilang sama Gigi. Nanti kalau untuk spesial kamar rasi sama Gigi, Gigi sendiri yang milih tuh. Mertua apa yang kayak gini? Banyak pengeti gak? Bener, saya ini klasik. Tapi, nggak sempet ini gitu. Bermain pink, gue syok aja kaget. Wallpapernya putih, bener putih. Tapi bunga-bunga. Semua bunga-bunga. Si Gigi waktu itu berantem sama gue pernah masalah baju. Dia warnanya pink. Sekarang sama nyokap gue, rumah. Dari luar putihnya putih semua. Duh, gak ada rumah laki-lakinya sama sekali sih. Raja namanya laki. Kan rumahnya tadinya gue berada-ada-nya seperti itu, jadi seperti ini gitu. Teman, yaudah lah pada akhirnya juga yang tinggal di sini, nanti mungkin gue kan di weekend aja. Jumat Sabtu Minggu. Saya mungkin di apartemen. Melihat kegigihan Raffi yang berusaha membangun rumah bergaya semi-klasik ini tentunya bukan tanpa alasan. Pasalnya, ia ingin membuat betah sang istri untuk berlama-lama berada di rumah daripada sibuk beraktivitas di luar rumah. Lantas benarkah jika tiap sudut rumah baru Raffi ini sudah sesuai dengan keinginannya? Orangnya lebih senang dia menikmati hari, bangun siang, kayak mau berangkat, dia siapin roti dulu, siapin baju, udah saya pergi dia mah tidur lagi. Bangun jam 12, bangun jam 1, masak di rumahnya. Dia gitu banget orangnya, jadi kalau saya kan otaknya cari duit banget nih. Kalau dia tuh cari ini banget, cari kesenangan di rumah, kalau gitu orangnya di rumah. Iya masak lah, apa lah. Jadi emang, ya itu mah, emang kesenangannya dia kayak gitu. Dia lebih senang masak, bikin kue, tidur, main komputer, dia sukanya gitu. Seperti apa hari-hari Edis Adelia di dalam tahanan? Dan seperti apa pula reaksi dari Siti Badriah mengetahui bahwa Zazkia Gotik, calon KKI Parya terseret dalam kasus hukum yang dilakukan oleh Vicky Prasetyo. Menghadapi sidang perdana yang melibatkan namanya yang digelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan kemarin, Edis Adelia tampil penuh percaya diri. Kesan terpuruk lantaran harus menanggung perbuatan kejahatan yang dilakukan suaminya sama sekali tak terlihat di diri Edis. Tapi yang membuatnya...